Halo teman-teman, aku disini mau coba lanjutin praktikum kita yang mengenai Convolutional Neural Network tapi yang Modern Architecture Kemarin kan udah dijelasin ya sama Pak Risman Bahwa ada yang pertama kali itu Linet ya, Jan Licken Bikin 98 dan dilanjutkan, ini ada prosesnya 4 years ya Jadi kalian bisa lihat sebenarnya yang diutak-atik disini adalah penambahan dari layer-layernya gitu ya Gimana dia bisa nge-capture dengan convolutional, jadi kayak ada stride gitu digeser-geser Supaya feature-feature yang ada locality itu dapat Nah disini apa perbedaannya yang dari yang sebelumnya Itu yang AlexNet dia punya Relu ya Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di tempat yang lain, dia ini udah pakai Relu Oke, nah kalau yang disini dia masih pakai Tanha, Yaksigmoid dan yang lain-lain ya Nah itu dia perbedaan yang paling kritikal Nah sekarang kita nggak bakalan banyak bahas mengenai two theoretical parts Karena disini adalah waktunya kita practical Nah kalau teman-teman lihat disini banyak sekali sumber ya Misalnya kalian bisa lihat oh ini codenya seperti ini, ini codenya seperti apa Tapi yang berbeda itu adalah datasetnya Karena kalau misalnya AlexNet dia pakai ImageNet Ya kalau kalian misalnya lihat disini dan kalian coba lihat yang AlexNet Itu diawalin dia bakalan pakai ImageNet Ya Tapi kalau misalnya kita pakai itu standarnya Itu bakalan takes long time to train Ya jadi seartinya dia bakalan lama banget dia kalau misalnya nanti pakai itu Jadi kita bakalan pakai fashion MNIST atau kalian bisa coba MNIST Tapi yang paling tricky itu nanti adalah karena AlexNet itu dibuat untuk ImageNet Resolusinya berbeda kalau fashion MNIST kan dia kan 28x28 pixel Ya kan Kalau ImageNet dia 224x224 ya Jadi kita harus upsampling gitu Kalau upsampling itu kan naikin resolusi gitu Tapi dari yang kecil itu bakalan pecah gambarnya kan Tapi nggak apa-apa kita bakalan coba untuk itu Karena kalian bakalan lebih bagus hemat Hematnya GPU ya kan Apalagi di Google Collab ini nggak terlalu Nggak terlalu lama juga kalian bisa training nggak bisa sampai harian Kalian harus subscribe yang pro Jadi kita bakalan start from small part dulu ya Kita pakai standarnya buku ini Dan kalian bisa lakukan instalasi Kalian bisa lihat di chapter installation Kalian lihat pip installnya apa Nah ini dia ya Kalian copy aja Di sini ada tombolnya copy Kalian klik aja Baru kalian pindah ke sini ya Paste Ya kalian tinggal jalanin Jangan lupa ini ada bank di atas ya Enter enter Supaya kalian nggak capek Kalian bisa Lakukan ini ya Side by side Supaya gampang nanti copy-copy nya Karena basically ini ya Kerjaannya copy-pass Tapi untuk yang ribet itu adalah modelingnya Arsitekturnya fix Baru modelingnya input part Sama output part Ya kan Karena klasifikasinya bisa beda Data setnya bisa beda Resolusinya beda Ya kan kita fokusnya di Data image untuk sekarang Oke Nah sambil menunggu Kalau kalian lihat Di tempat yang lain Ini juga sebenarnya Semuanya sama Ada yang pakai fashion emnis Tapi dia Akan up sampling gitu ya Jadi ada proses pre-processing nya Dia naikin 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 resolusi Atau nurunin Atau ngubah Network arsitekturnya Tapi very very limited yang dilakukan Dan kalian bisa lihat Banyak Ini restart runtime Oke Kalian coba ganti Itu ke runtime type nya Ke GPU Baru kalian save Dan restart runtime nya Still connecting ya Jadi kalian harus nunggu dulu Namanya juga free Anyway We live with what they have Nah Ini Alexnet VGG Ya Dan kalian bakalan lihat nih Ini ada yang bagus nih What's novel Ya kan Apa bedanya Oh dia pakai relu Baru tambah drop out Baru dia layarnya ditambahin Lapan gitu ya Baru VGG apa What's novel Apa yang very very different From the other The other previous Arsitektur Gitu ya Oh dia lebih deep Gitu Inception gimana Terus Apa yang berbeda Gitu kan Bahkan ada yang Movie Inception Yang lain Masuk Dalam gitu ya Oke nanti kalian bisa lihat ini 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 di medium ya Banyak biasanya di medium itu Yang lebih practical Kalian bisa lihat Nah Ini aku close aja Supaya nggak terlalu makan resources Oke I will restart runtime now And I will start running it again Control enter Oke Nggak hanya itu Kalian sebenarnya bisa juga pakai pie charm Ya aku coba gedein juga ini ya Pakai pie charm Kalian tinggal bikin dependensinya Nanti aku coba tunjukin juga Enaknya pakai pie charm ini Kalian bakalan bisa punya Autocomple sheet yang lebih Advanced ya Kalian bisa bikin Refactoring juga Kalian bisa misalnya Kalian bikin create Arsitektur Gitu ya Jadi kalian bisa lebih gampang Karena kalian tinggal Ganti-ganti neko Kasi texture nya Sebenarnya kan Nah ini Kalian bisa format Ya kan Banyak shortcut nya juga Yang bisa dilakukan Ini kalian bisa lihat Kayak gini Ya kan Nah ini Ini dia Amin nya Ya kan Kalian bisa lihatin Nah aku pakai python 38 Ya Nah Disini kan dia kan dijelasin nih Ya kan Dia pakai python berapa Difficulty nya Kalau python ini Dia versinya harus Pas banget ya Kalau enggak Kayak tadi aku cobain Break dia di 3.10 Jadi ini ikutin aja 38 gitu ya Kalau misalnya Kalian mau install Aku pakai Conda Yang ini ya Kalian kalau misalnya Mau nambahin Interpreter Kalian bisa tambahin Kalian pilih apa Conda Kalian pilih versinya berapa Baru kalian running Oke Nah sekarang ini udah selesai Is that work? Oke It's work right now And let's try The Core Let's see AlexNet ya Kita cobain AlexNet Nah Ada skeleton yang sudah disediakan pada waktu Linet Ya karena convolutional dimulai dengan chapter Linet Jadi kalian coba dulu yang ini Kalian bisa liatin PyTorch nya Kalian tinggal copy Copy ini aja Ya Ini jangan lupa Import import nya Kalian tambahin Close Just close this one Yee Nah Kalian tinggal klik ini Ya Oke Nah ini arsitekture nya Ya lihat ini Kalian import ini Ada package dari mereka Yang kita baru install tadi Ya Supaya nggak banyak Kalian bisa close Ini sebenarnya Output nya Kalian bisa close Ya Nah ini dia yang Very-very sederhana Ya Untuk Linet Tapi itu Legendary Karena dia awal ya Oh Salah copy Ya 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 Nah ini Hanya untuk mengetahui layer-layer nya apa aja ada torch nya kan Nah Nah Tapi kalian yang paling penting adalah Ini Proses training nya Ya kan Kalian harus download MNIST nya dulu ya Dataset nya Dia akan download Kalian bisa lihat Itu nanti hasil download nya di Sini Ya Let's refresh it Nanti 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 Data gitu ya Jadi kalian bisa lihat Kalau disini apa Root nya mana gitu Jadi kalian bisa Bisa cek gitu Root nya dimana Ya Sebenarnya kalian bisa ganti sih Tapi Ini dia Fashion MNIST nya Oke Nah Next Kita lanjutin aja Ini ada untuk evaluasi Accuracy nya Standart lah ya Jadi kalian bisa copy juga Evaluate Nah Ini ada yang Perlu-perlu diperbaikin Biasanya ya Yang kayak save ini gitu Ya Oke Nah Yang lain Kalian bisa lihat Ini nanti bakalan dipakai terus Jadi Ini skeleton nya doang Kalian bisa lihat Dia pakai cross-entropy Baru stochastic gladian decent Sandart Baru dia akan lakukan epoch Berdasarkan berapa kali dia Microbatch dan lain-lain Ya Ini kalian bisa hapus juga Nah Ini nanti code nya Ini akan dipakai berulang Ya Oke Dan Kalian bisa start training Ya Oke Ya Trend nya CH Oh Sorry sorry Ini tadi aku copy dua kali Ya Jadi aku coba yang ini dulu trend nya ini Eh Just make sure Oke Klik 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 Hmm Save nya Jadi memang ada banyak-banyak hal yang harus di adjust sebenarnya ya Karena dia ini kan sebenarnya kalau misalnya kalian cobain juga bisa langsung Ya Nah Ini jackal running Ya Win while Ya pakai kuda kan Karena Dan kalian bisa sebenarnya klik dari sini aja langsung ya Oke Oke Nah Ini dia linet What's What's wrong with this one Hmm Oh ini 37 ya Rendernya gak jalan Berarti ada something yang memang Ada yang kelupaan Kalian bisa lihat PyTorch notebook nya yang asli gimana Kalian bakalan bisa adjust apa-apa aja yang kurang gitu ya Misalnya kayak gini Tapi aku biasanya lebih suka kopas dari yang ini Kalau ada yang error berarti bakalan nambah nanti knowledge kalian mengenai Oh berarti ini harus ditambahin Ini harus ditambahin gitu-gitu Kalian bisa lihat di sini juga banyak yang beberapa yang error Ya kan Nah di sini Ada hal yang harus di set sebenarnya Kayak ini kan dia kan gak dapet itunya kan Stuxer overflow Ada yang masalah di sini Coba Stop When you're confused just run it again That's what I do Karena biasanya dia ngereset gitu Ada yang masalah Ini 12 frame Hmm Cannot import Ya ini matplotlib nya gak keload Anyway Maybe version nya different Oke kita coba di Bentar matiin dulu ini ya Kita coba yang di sini Ya kan Kalian bakalan bisa lihat juga versinya berapa Tapi let's start with this one Karena ini Aku udah prepare Nah ini dia yang Arsitektur yang lama ya Jadi kalau misalnya kalian run Ini juga aku kopas dari sana Tapi version nya aku udah turunin ke 3.8 ya Aku gak tau yang kalau yang ini dia pakai rantai berapa Ini misalnya kayak gini I'm not used to this one Anyway Oke Let's stop Name net is not defined Ya ini kan ya Kalian bisa langsung klik Ini net nya gak ada Ya kan Karena kalian harus nge-create ini Arsitektur nya tadi kan Dan kalian Karena ini tadi kita udah refactor ya Net Lebih Lebih bebas lah kalian disini sebenarnya Ya Ini apa yang masalah juga kalian bakalan bisa lihat Misalnya oh remove assignment Why Because not used Ya kan Doesn't return anything Ya kan Berarti ini create arsitektur Yaudah aku langsung return aja Ya Karena itu arsitektur nya Just run it Mungkin teman-teman lebih Lebih Confidence dengan pakai notebook Ini karena aku gak punya GPU Di Mac nya ini Standar lah Mac Anyway Jadi Ya itu linet Nah kalau kalian misalnya lihat yang Berbeda Misalnya gini Kalian bikin arsitektur yang baru Yang berbeda itu Biasanya adalah Ini Arsitektur nya Jadi kalian bisa copy Ya kan Ini udah ada kan Berarti kalian copy arsitektur nya aja Ya Baru nanti kalian bisa bandingin tuh Dengan linet Ya kan Kalian copy dulu Nah ya Ini udah ada Coba ya Kita close dulu ya Karena itu bakalan text time Disini dia jalan Normal Nah berarti ini tadi Create linet arsitektur Kan Kita coba rename ya Where is refactoring Oke oke Cool Eh Inet lah 5 Factor Nah Sekarang Aku juga bisa bikin arsitektur yang lain lah ya Ini aku di refactor Def 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 Create Alex Net Yang ini Ya Ini tinggal di return aja Ya Ini kalian bisa format Oke See you Nah ini dia Nah kalau kalian lihat Ya Ini dia pakai larger window Yang stridenya 4 Sudah Ini dia pakai relu Ya kan Baru ini pakai max pull Ini pakai relu Kalian bisa rapikan aja lah ya Ini relu semua nih Ya Supaya lebih jelas nanti perbedaannya dengan yang atas Dan dia networknya lebih lebih deep ya Nah Disini Ini kalian tinggal ganti Tapi Kalian pastikan dulu inputnya seperti apa Ya Dia di resize ke 224 Coba lihat Dimana dia tadi di load Ini kan load data size nya standar ya Ya kan Tapi yang disini kalian harus resize Ya kan Kalau kalian mau coba langsung Let's see what's happen Create AlexNet Ya 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 kan Karena sebenarnya AlexNet itu dia Resolusinya kan udah jelas nih Ini arsitekturnya dibikin untuk resolusi berapa gitu Ya kan Jadi kalau misalnya kalian lihat Disini dia 28x28 kalau fashion amnisk nya Ya kan Ini error ya kan Di inputnya is too small Ya kan output size too small Jadi kalian harus adjust dulu Si datanya ya Kalian harus up sampling malah Kalian copy Berarti ini kan kalian ganti kan Ya ini berarti something yang memang varied Jadi setelahnya kalau misalnya Ada beberapa code yang sama Similar Tapi parameternya beda Tinggal kalian ganti aja nanti itu modelnya Ya ini 6 epoch nya berapa Ya kan 6 epoch nya berapa Ya kan 6 epoch nya berapa Standar kan Ya Bisa copy ya kan Kalian bikin yang baru Ya Ya Nah ini kan sama nih Ya kan Trend nya Bla 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 6 epoch berarti itu ya yang berbeda Ini 2 yang berbeda kan Nah Kalau misalnya kayak gini berbeda Ya udah Berarti kalian Oh ini berbeda Ini sama Itu loh Jadi dengan kayak gitu Sebenernya kalian bisa refactoring dengan gampang kan Ya gak sih Ya kan Nah let's try again Jadi nanti ini kalian bisa bikin kayak template gitu kan Oh ini berarti parameterize Ini berarti sama Ini beda gitu-gitu Ya Nah itu dia tentang Apa nih Kalau misalnya kalian bandingkan Kalian bisa bikin side by side Split right Nah kalian bisa lihat Disini Yang linet Dia seperti apa Gitu ya Nah ini aku coba kecilin dulu Ya kan Supaya gampang bedainnya Ini com2d Dia pake relu kan Nah ini pake average pooling Ini pake max pool Ya kan Jadi kalian bisa liatin Disini dia pake apa gitu Jadi kalian bisa bandingin nanti Side by side Ini kalian bisa gedein Ya kan Kalau misalnya terlalu kecil Kalian bisa gedein Ya Itulah enaknya IDE Ya kan Nah Disitu dia training Dan laptopku pun makin lambat Karena dia training Nah network using blocks The interesting partnya Pasti kalian bakalan Wah lagging nih kayaknya gara-gara dia training I will stop you Oke Look like Nah ini udah lancar Soalnya banyak buka Ini ada beberapa screen Dan disini ada buka browser Banyak sih browser Ya kan Supaya bisa dapet resource yang banyak Ya kan Karena biasanya kita pake satu buku Tapi kita berjelajah gitu lah Ya Tapi tetap ini dasarnya Oh pake buka YouTube Buka ini Buka ini Supaya kalian bisa dapet sense nya Ini VGG block Dia ditambah-tambah Ya kan Tumpuk-tumpuk Kalian bisa bikin Lihat ini nih Nah ini ada Conflux nya Ada flatten Baru masuk ini Ya Conflux nya seperti apa Oh dia ditambah-tambah gitu Nah ini kalian bakalan bisa Cobain lagi nanti disini Ini kalian copy copy Ya kan baru refactor Baru masuk nanti ke Apa Ini ya kan Ke ininya VGG Oke Net nya apa VGG VGG ini Ya ini Ya kan Conflux nya dimana Dia ada define di atas Blok-blok nya Ini ya Ya kan Sekarang Coba kalian Yang ini Kan ini tinggal kalian copy Ya Nah the issue adalah Nanti ini kan banyak nih Ya kan Apa-apa yang bareng Kalian bedain aja Jadi kalian bisa mikirnya Bikin kayak gini nih Ya kan Bikin satu architecture Mau bikin pakai class juga gak apa-apa Misalnya nih Alex Net ya Kalian bisa copy Ini copy kesini aja Just drag it Just drag it Ini aku format lagi Ya kan Ini line Linet Kita bikin yang linet Jadi kalian bisa fokus di Oh ini architecture nya ini Jadi kalian gampang experiment nya Ya Jadi gak 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 Dari researcher Ya kan Nah disini nanti kalian bisa Nah Nanti kalau misalnya kalian Bingung Oh ini ada error Ada error Ya udah kalian nanti bakalan copy aja yang di atas ini gitu ya Tinggal kalian copy Ada touch nya Ada bug Itunya Oke Ya kan Nah Ini nnsin Sekuensial Oh udah gak ada error lagi ya Ini masih ada error Yang mana Linet Nah ini typo doang Jadi yang mana yang error ini Nah ini dia Create linet ya Kalian bisa langsung control enter aja Import aja nanti Ya Jadi kalian bisa Bisa lebih cepat kerjanya Disini Alex net Kan Berarti ada import ini juga Ya Oke Oke Sudah rapi kah Oke Seekut enak Kalau mau pakai Class juga bisa Tapi ini kan Enggak ada state yang di manage Jadi Just use a function Return value And we are happy Oke Jadi VGG Kalian bikin yang baru Ya kan V Nah kalian ini copy aja Ya kan VGG block Ya kan Apa yang beda Nanti kalian bisa lihat Oke Layer Dia nambahin apa nih Ya kalian rapikan aja Supaya kalian bisa lebih jelas ya Ini kalian tergantung Nah ini depend relu Ya kan Ada in channel Ada out channel nya Berarti ini ada dua kan Ya kan Ada yang conf Ada yang relu Nah gini kan Kalian dengan kalian format bagus Jadi kalian bisa tahu Ada conf2d Nah ini yang terakhir Dia pakai max pool Habis itu sequensial layer nya dimasukin ke dalam Gitu Ya kan Jadi sebenarnya ini dia Number convolution nya Ditumpuk Ya kan Dan dia nanti diituin Nah ini kalian bisa copy Ini dia ada Ada 5 convolutional block Jadi dia bakalan bikin Array of temple Kayak gini Baru nanti Dia akan di training Ya Kalian copy aja Let's do this right So Anyway Ya Ya Oke Jadi gini aja sih Kayaknya Ini Di copy kesini Ya kan Karena ini dia ada di luar Jadi Harapan nya sih Dia bakalan Ditarik keluar kan Ini bikin aja Yang baru Create Create apa ini VGG Ya I don't know VGG net Or just VGG But ya I will work I think Or written Ya Jadi dia Polanya akan sama nih Tinggal kalian panggil nanti disini Dan kalian jangan lupa Pre-processing nya Sama atau enggak Gitu kan Nah misalnya nih Ini hanya ngecek doang Sama seperti tadi Ya kan Ini apa nih Convolutional nya Ya Pakai apa Resize 224 Juga Nah Seperti itu Yang lain Kalian bisa lihat Ini Quite 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 long Ya Sambil pelan-pelan aja Kalian bacanya Ini dia bikin pakai Class Dan disini ada Pakai Conv2D Itulah maksudnya Convolution itu Disini Layernya ditambah-tambah lagi nih Sampai dia kayak Apa Kayak graph Dependensi Ada dua tempat Masuk baru di merge Dia di fork disini Ya kan di fork disini Baru dia nanti Di merge lagi disitu Ya scatter gater Nah ini Wah Makin lama makin kompleks ya Jadi kalian bisa bikin rapi Jadi kalian bisa bikin Seperti tadi ya Yang aku coba refactor Yang lain nanti kalian lakukan hal yang sama And the result is getting better and better And finally you can see That the latest one is the dance net Right This is Have a Convolutional block Ya Ditambah-tambah lagi Convolutional blocknya yang ini Akhirnya dia Masuk ke transition Ya Ini nanti kalian coba lihat Lagi di bukunya ini Ini quite quite complete sih Ya Dan kalian bisa Kalau misalnya stuck kalian nge-code nya Kalian bisa lihat ini Ya Ada notebooknya disini Ya Oke Thank you It's quite a long quote For me today Jadi Kalian bakalan bisa Ini nanti aku coba submit ke github aja ya Biar kalian bisa lihatin ya Just Where is it? Oh Oke sorry Sudah lama gak buka ini Share project on github I will create Let me check So you don't see my password Oke Oke Aku bikin public lah ya CNN MLID Udah 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 Publish ya Sekarang Publish yang ini Ya Anyway I think Unger Pushing Oke Nah kalian bisa nih Udah ada disini Kalian coba lihat aja ya DCLSN Nanti aku coba bikin di... ML Indonesia Nanti aku coba Done disini Ou yep i think that's all thank you and see you next Sunday